Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. And let me attest, let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. Idolanya. Jadi kalau idolanya Prabowo, maka pendukungnya itu akan mencoba berperilaku seperti Prabowo. Emosian, pura-pura gemoy, padahal gemoisian. Pura-pura menyatakan orang yang lembut, tapi ucapannya kasar. Ya begitu. Yang satu lagi kerjanya nge-gibran. Masih ingat ya, istilah baru tempoh hari nge-gibran. Nge-gibran itu melanggar aturan artinya. Ya, karena gibran sudah melanggar konstitusi. Sahabat ejet semua, yang dilakukan 01 dengan desak aneh selepet imin, kemudian diikuti oleh 03 dengan tabrak prof, itu nggak kreatif katanya. Kurang lah, kurang kreatif. Ada yang lebih kreatif. Apa? Tabrak konstitusi, desak Paman Usman. Desak MK. Itu kerennya luar biasa, kreatif luar biasa. Jadi, yang dilakukan oleh 02 real, betul-betul berdampak kehancuran. Kreatifitasnya berdampak kehancuran. Karena menabrak konstitusi, mendesak-desak MK untuk mengikuti apa kehendak dari mereka. Seperti yang Pak Jokowi sampaikan berkali-kali, kami sih ikut aturan. Nah, kami sih ikut aturan. Kami nggak mungkin melanggar aturan. Karena kalau kami ingin sesuatu, aturannya tidak memenuhi, ya peraturannya kami ubah. Kan begitu. Bang Haris, jadi bagaimana prediksi Anda ketika nanti KPU jika memang benar mengumumkan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, seperti apa masa depan demokrasi kita ke depan? Ya, seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan, bahwa demokrasi kita berantakan. Nah, jadi kita kutip aja omongannya Pak Prabowo untuk memberikan judul bagi si KPU yang ketuanya sudah 4 kali dinyatakan, melakukan pelanggaran etik. Nah, itu contoh aja untuk menggambarkan bahwa kredibilitas dan profesionalitas lembaga negara yang namanya KPU ini, dia turut serta meluluhlantahkan, bukan meluluhlantahkan lagi, tapi sudah meluluhlantahkan demokrasi elektoral di Indonesia. Jadi, siapapun yang akan menang dengan institusi, dengan apa, lewat kerja institusi yang seperti ini, siapapun yang menang ya, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua sebutin aja angkanya, siapapun yang menang, ya dia akan mengalami problem ikutan, purtelling efeknya itu, problem soal integritas hasil dari proses ini semua. Jadi, mesin yang rusak akan menghasilkan produk yang copang-camping juga. Nah, untuk itu, ke depannya, dalam 5 tahun ke depannya, akan ditemukan banyak problem kepemimpinan dan tata kelola kepemimpinan, governance-nya ya, apa namanya, pemerintahannya. Tata kelola pemerintahannya akan menghasilkan berbagai macam problem. Dan itu bahkan sudah ketahuan, bahkan sebelum KPU mengumumkan hasilnya, misalnya program pemenang sementara sudah diadopsi di rapat kabinet, ya kan. Itu menunjukkan jugaan kecurangan yang cukup serius, yang terpimpin dari kucuk pimpinan pemerintahan kita hari ini. Bahkan dibongkar pula, jejak-jejak Partai Sosmet. Ini apa kabar Food Estate Pak Prabowo? Ini yang tanya aja Partai Sosmet, yang sekarang sudah dukung Prabowo. Food Estate yang gagal. Jangan marah-marah. Ini cuma berita lama. Ini dia wajah penculik. Wah, ngeri kali ini ya. Kita lihat tulisannya. Jadi jangan salahkan publik, jika mempersoalkan masa lalu Prabowo penculik. Karena faktanya memang demikian, dan pendukung-pendukungnya sendiri pun mengakuinya. Bangsa ini layak mendapat pemimpin yang lebih baik dari sekedar penculik yang dipoles seolah mulia lewat istimah ulama. Ini 2019. Makanya yuk kita bersadar, yuk kita bertobat sama-sama. Jangan lagi terjebak hanya dengan cara-cara gimmick seperti ini. Ini sampaikan oleh siapa? Partai Sosmet sendiri. Jangan panik ya, Ketum. Ini hanya cuitan lama kok. Bayangkan, nih, Partai Sosmet lagi nih. Jika pada saat kampanye saja, Prabowo tidak segan-segan memperlihatkan ciri-ciri pemimpin diktator. Bagaimana jika sampai berkuasa nanti? Apakah dugaan Prabowo diktator itu harus menjadi kenyataan dulu baru kita terperangah dan menyesalinya? Kemudian, yuk kita tanyakan balik ini pada Partai Sosmet. Jejak digital memang kejam. Wah, Sosmet lagi ini. Ya, pernah kami ungkap pada akhirnya terbukti meskipun butuh waktu. Contoh program Food Estate yang sudah kami bahas sejak 2021 lalu. Program Food Estate itu omong kosong dan hanya menjadi bancakan orang-orang Gerindra lewat PT Agrinas. Salah satu hasilnya adalah ditangkapnya Menteri KPP, Edi Prabowo. Yang sekarang katanya sudah bebas lagi. Bahkan menghadiri kelulusan anaknya Sambo. Wah, kok makin kelihatan petanya ya ini. Gimana nih? PT Agrinas itu di bawah yayasan yang didirikan oleh Kemenham. Isinya orang-orang Gerindra semua. Nah, gimana kita mau berharap ada keadilan, ada persemakmuran, ada kemakmuran yang sama. Ya, nggak bisa ketika cara-caranya saja jadi Menteri saja sudah begini pada orang-orang Gerindra. Matt, ini cuma berita lama. Narasimu kayaknya lebih all out buat menyerang Prabowo deh. Karakter Prabowo itu bahkan sejak lama sudah jadi trademark beliau. Jika ditambah dengan kasus penculikan yang menjadi beban politiknya, maka akan menjadi kombinasi yang menakutkan. Meninggalkan rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat, dua periode. Dan kami bisa. Walaupun akhirnya kami tinggal sendiri. Ini menunjukkan bahwa masih ada bang, partai yang punya ideologis. Masih ada partai yang idealis. Kenapa? Karena saya sampai berpikir gitu. Kenapa saya di debat itu selalu menang ya? Saya bantai semua. Kenapa? Karena ini kesehatan mental politisi kita tuh aneh gitu loh. Pernah sudah menuduh orang curang, sekarang bergabung dengan pelaku kecurangan. Kan dulu dia nuduh curang nih. Logikanya gak masuk lah ya. Gak masuk. Dulu nuduh sinting, sekarang bergabung, membela-belain mati-matian. Dulu bilang terlibat pelanggaran HAM, sekarang itu kan gak logis gitu loh. Kalau saya jadi mereka saat ini satu hari ya misalnya terjadi goncangan ataupun ternyata mendukung. Saya minta maaf dulu, sorry ya. Yang dulu itu gak benar. Ini sekarang orang bisa nuduh bilang ngasih uot pembohong. Sekarang dia mati-matian belain. Tapi gak minta maaf, gak meralat yang dulu itu. Ini yang menjadi menurut saya masalah kesehatan mental politisi. Kita perlu dicek juga ini. Kok bisa ada orang sudah menuduh orang dengan terbuka. Lalu tiba-tiba dia memelah. Memelah, mati-matian. Mati-matian tapi tidak menalat statement yang lama. Kan aneh itu. Dia bilang terlibat penculikan. Tapi sekarang dia berdua dari depan karena dapat jabatan gitu kan. Nah ini yang menurut saya, saya sebagai politisi dan juga akademisi. Saya sedih gitu loh. Ya makanya saya merasa bahwa apa yang kita bisa beri contoh kepada anak muda kita ke depan tentang berpolitik. Sedihnya banyak anak muda pula yang begitu. Gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa perlahan-lahan kalau kita baca how democracy day itu memang indikatornya ada. Empat indikatornya apa? Merubah aturan demokrasi. Tadi etika demokrasi bagaimana merubah aturan demi kepentingan anak. Yang kedua, media. Sudah ada yang ngancem-ngancem kan? Media saya catat nih. Gitu kan. Udah ada. Ya kan? Yang ketiga, tadi mulai melemahnya oposisi tadi. Ya mulai satu persatu dengan indikasi menggunakan kekerasan. Udah mulai sekarang nih. Pasang-pasang badan ada orang demo diusir-usir sama preman. Ya kan? Ya walaupun dia mengatakan itu bukan saya. Saya nggak tahu. Tapi indikator ke arah situ nih. Udah ada empat indikator utamanya nih. Bagaimana ke depan kalau ini diteruskan maka demokrasi kita akan mati. Bagaimana ke depan kalau ini diteruskan maka demokrasi kita akan mati.